Lalu bagaimana tanggapan pengamat transportasi atas rencana Gubernur D.K. Yanis Baswedan yang mengizinkan PKL berjualan di trotoar? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Budianto. Selamat malam, Pak Budianto. Selamat malam. Bapak, bagaimana penilaian Bapak soal kebijakan pedagang berjualan di trotoar? Yang penting itu bahwa suatu kebijakan itu ada suatu payung hukumnya gitu. Kemudian kalau saya baca di koran bahwa pemerintah D.K. itu akan menggunakan dasar payung hukum itu dasar permain nomor 03 2014. Bahwa trotoar bisa digunakan untuk kegiatan usaha kecil itu. Namun yang perlu diketahui bahwa masalah trotoar itu kan sudah diatur juga. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22, 2009 tentang alaluntas dan anggotaan jalan. Ini sebagai fasilitas pendukung penyelenggaraan lintas. Dan di dalam PP 34-2006 tentang jalan, itu juga di pasal 34-4 bahwa itu diberbunyi secara eksplisit bahwa trotoar itu hanya diberuntukkan bagi pejalanan kaki. Prinsip bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan yang berlaku Indonesia bahwa peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Karena sesuai dengan pasal 7 bahwa kekuatan hukum peraturan perundangan-undangan selesai pada hirarki. Jadi bahwa peraturan perundangan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya. Lalu kebijakan apa yang sebaiknya dapat dilakukan untuk dapat memfasilitasi pedagang tanpa harus mengganggu pejalan kaki di trotoar? Ya yang penting ini kembalikan aja fungsi perlengkapan jalan pada peruntukannya. Kalau trotoar kan memang diperuntukkan untuk peristrian. Seandainya mungkin nanti akan dibangun mungkin dengan kaki dan sebagainya. Berarti kan fungsi peristrian tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian perjalanan kaki juga tidak bisa melaksanakan secara maksimal juga. Apalagi bahwa sesuai dengan yang sudah pengalaman di lapangan, kalau seandainya mungkin nanti mungkin dibangun kaki timah, itu pasti akan terjadi konsentrasi ya. Konsentrasi manusia atau orang mungkin juga bisa berdampak kepada masalah-masalah kemacetan juga. Permasalahan kita yang sekarang kan yang paling menonjol adalah masalah-masalah kemacetan. Karena bahwa perbandingan antara mungkin banyak jalan dengan pertumbuhan kendaraan tidak sebanding. Di satu pihak mungkin lima tahun terakhir ini bahwa pertumbuhan kendaraan kan bisa menyampaikan 9 persen. Kemudian di lain pihak pemohonan jalan hanya sekitar 0,01 persen. Jadi kapasitas jalan itu sudah upload. Kalau menurut pendapat saya, ya trotoar yang sudah ada, ya cukuplah ditata dengan tapi, mungkin yang perlu diperluas adalah masalah luas atau panjang jalan yang perlu diperlebar. Berarti menurut Pak Budianto, langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan kurang tepat, begitu mengingat dampaknya juga terjadi pada penyempitan jalan akibat pelebaran trotoar ini? Ya mungkin kalau kita lihat daripada regulasi yang digunakan oleh PEMDA, PEMDA, persyaratan peraturan Menteri PU nomor 3 tahun 2014, itu mungkin tidak selaras ya dengan peraturan undang-undangnya di atasnya, undang-undang nomor 22 2009 tentang luntas dan unggota jalan, kemudian PP ya, PP 34 2006 tentang jalan, bahwa trotoar hanya diperuntukkan untuk perjalanan kaki. Ya baik, terima kasih Bapak Budianto selaku pengamat transportasi atas informasi yang Anda berikan.